Usai berduka lima guru meninggal secara beruntun akibat COVID-19, pemerintah Kabupaten Kudus menghentikan sementara seluruh aktivitas di Sekolah Menengah Pertama, Negeri Tiga Joglok Kudus, Jawa Tengah, dan upaya tracing dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tim Satgas Gugus Tugas Peranganan COVID-19 Kudus, Jawa Tengah, juga terus melacak atau tracing terhadap kerabat guru, juga keluarga para guru yang meninggal dan sempat kontak erat. Menurut informasi yang beredar, asal mula kejadian meninggalnya guru secara beruntun bermula saat para guru ikut rombongan taksia ke Purwokarto. Namun Kepala Puskesmas Joglok Kudus menyanggah informasi tersebut karena dari lima orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan meninggal, hanya satu orang yang mengikuti rombongan taksia. Kelima guru yang meninggal tersebut semuanya memiliki riwayat penyerta. Kejadian meninggalnya lima guru secara beruntun akibat COVID-19 tersebut terjadi pada 23, 26, dan 30 November 2020. Sedangkan dua guru lainnya meninggal pada 3 dan 6 Desember 2020 lalu. Salah satu diantaranya dalam kondisi hamil 4 bulan. Ada kabar isu memang dari awalnya adalah mengikuti taksia ke Purwokarto. Namun setelah kami telusur tidak semuanya ikut, hanya yang kedua yang mengikuti yaitu dengan inisial Bu S ya, mengikuti ke sana, tapi beliannya juga ternyata juga punya penghubung. Sehingga kami telusur lagi untuk yang keluarganya dari pindah keluarga. Dan sampai sekarang ini sudah lima ini, kami sudah bergerak memulai keluarga yang terkonfirm semua, yang kita spek kemarin yang PCI-nya positif, kami sudah bergerak ke sana semua. Dan disertai dengan penyakit semua, apalagi yang terakhir ini dalam kondisi hamil. Sebelum meninggal, kelima guru tersebut sempat menjalani perawatan di empat rumah sakit rujukan COVID-19 berdasarkan hasil swab yang menyatakan mereka terkonfirmasi positif COVID-19. Meninggalnya kelima orang guru di sekolah menengah pertama Negeri 3 Cekulo Kudus, Jawa Tengah ini merupakan kejadian yang di luar dugaan. Terima kasih telah menonton!